Well, whether you like it or not, hidup kita sebagai pengikut Kristus. Shalom semua yang di Bali, halo Ibu Mega, halo Pak Minto, semua teman-teman yang ada di Bali, Laura, Yurika, yang ada di BSD, nanti sore kita juga ada ibadah di BSD. Saya mau kasih tau pada kalian, selama kita ada di bumi, kita masuk ke dalam peperangan rohani. Jadi kalau Anda enggak merasa di bumi ini ada perang, kamu itu bukan Kristen. Kalau kamu enggak merasa ada perang, berarti kalian temannya setan. Tapi kalau Anda ada satu di dalam Kristus, dalam satu kesatuan, sudah pasti kamu akan diserang sama setan. Jadi ngomong sama kirikannya, kalau kamu diserang setan, you are healthy. Ngomong sama kirikannya yang keras, kamu diserang setan enggak? Kamu banyak ketakutan, kamu banyak frustrasi, kamu banyak negatif, pesimis. Well, karena kamu milik Tuhan sih. Setan enggak akan ganggu miliknya dia, betul atau tidak? Itu kan sudah hopeng. So, pagi hari ini kita akan belajar, the battle belongs to the Lord. Peperangan milik Tuhan. Makanya saya minta si Henry belajar lagu David Wake Up. Tidak gampang ya, nadanya. Sebab itu, cara itu lagu dibikin oleh milenial. So, tentu nadanya milenial, bukan nadanya Apostle Indri sebagai boomer. But, I really like the lyric yang dia bikin. So, when I fight, I fight on my knee, with my hand lifted up. Oh Lord, the battle belongs to you. Anda enggak perang kalau orang Kristen Tulen, enggak perang pakai mulut. Anda enggak perlu buat doa basa roh lima jam di depan masalah, enggak perlu. Anda enggak ngerti, setan enggak ngerti, musuhnya juga enggak ngerti. Nangkap enggak ya? Makanya kalau doa basa roh, kalian mesti tahu ngomongnya ke siapa. Itu bersama Tuhan, waktu kamu sendirian. Sama kayak Paulus ngajarin, ngapain berbasa roh, kamu juga enggak ngerti. Orang yang pada datang ke gereja gue, pada enggak ngerti, pada bingung semua nanti. Dan kalau Anda mau ngusir setan, jangan pakai basa roh, setannya juga enggak ngerti, dia akan tetap di situ. Setan bisa ngerti bahasa kamu loh. Kamu ngomong negatif, kamu plotting siasat buruk, menyakitkan orang, mau balas dendam. Setan berkata ketawa dia. Karena setan ada setan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Mandarin, Hokkien. Itu setannya komplit. Jadi enggak usah bisik-bisik kalau ngomong, toh setan dengar. Apalagi kalau hidup kamu dipimpin setan. Berapa dari kalian tahu bahwa selama kamu tidak hidup dengan, saya mau kasih tahu ya, pesan Tuhan di akhir tahun, you better listen to it again. Kartu yang saya bikin buat kamu, mendingan kamu isi. Karena kalau kartu itu kamu berani isi, kamu jujur sama dirimu, kamu bisa jujur sama Tuhan. Kalau kamu sama dirimu aja enggak jujur, kenapa kamu bisa jujur sama Tuhan kalau doa? How do you feel in 2022? Bagaimana kamu lihat kasih karunia Allah ada di kamu? If you cannot see it, kok berani masuk 2023? Karena kamu enggak tahu wujudnya kasih karunia Allah kayak apa. And you know, untuk orang bisa berhasil, untuk saya bisa berdiri di sini hari ini. It's not because of my brilliance, karena intelligence saya, skill saya. It's because of the grace of God. Orang yang mengandalkan kasih karunia Allah dan berani ngomong, oh ini semua kasih karunia Allah. Oh my God, ini kalau bukan engkau yang kasih karunia Tuhan, enggak tahu gue di mana. Kalau kamu berani ngomong kayak begitu, you know what you're saying? Hidupku ini tanpa engkau hancur. Sama kayak Yesus ngomong, di luar aku kamu enggak bisa ngapa-ngapain. So kalau anda belum bisa ngomong natural, karena kasih karunia Allah, you know what you're doing? Kamu sombongnya enggak keruan loh. Orang sombong adalah orang yang pakai kekuatan sendiri. Orang yang mengandalkan uang. Makanya pada waktu uang habis, mental depresi. Jadi kalau lebih baik anda mengalami problem keuangan, supaya kamu tahu imanmu ada di uang bukan di Tuhan, daripada nanti masuk neraka dengan kekayaan, mendingan kamu diberesin Tuhan hari ini. Makanya problem is not bad. Problem itu perlu, supaya kamu tahu dalamnya kamu imannya kualitas apa. Dan kalau kamu mengandalkan iman kepada Tuhan, kamu akan bisa ngomong by grace through faith. Karena kasih karunia Allah iman, aku bisa melakukan dan mengalami ini semua, bisa melewati tujuh tahun, masa yang hidup yang tidak jelas, mengalami badai, mengalami goncangan di pemerintahan GGA, di pemimpinan GGA, di kapal GGA, mau diomong apa, by grace, kalau kamu fokusnya ke Tuhan, nothing will affect you. Saya kutip dari Instagram, Instagram Apostle Indri Majority Firman, dan satu orang ngomong, saya tidak tahu siapa yang mengatakan, saya sudah berbagi di Bali, saya sudah berbagi kepada teman-teman yang ikut sama saya, ini adalah, kamu mengambil kata saya, dengarin baik-baik. Dia bilang seperti ini, you know, Yesaya mengatakan, kita mesti memakai jubah puji-pujian. Terus dia kasih analogi kayak begini, di tengah Buffalo, New York, lagi ketutup sama cyclone, blizzard, salju, orang-orang pada mati di dalam mobil, yang beku, yang ketutupan salju semua, 69 orang sudah meninggal di Amerika, mati di kendaraan mereka, karena tidak bisa kemana-mana. Mati di rumahnya sendiri, karena tidak ada makanan, tidak ada heater, tidak ada listrik sama sekali. So, this is happening di seluruh dunia. California banjir total. Santa Fe, beberapa tempat. So, this is unusual situation secara global. dan dia ngomong seperti ini, orang kalau keluar di musim dingin, atau musim hujan, tentu pakai coat, winter coat. Pada waktu kamu pakai winter coat, itu coat gak bikin hujan itu setop. Itu winter coat gak bikin saljunya tidak turun. hujan salju gak bisa di setop, just because kamu pakai winter coat. Just because kamu pakai winter boots. Itu winter coat bikin kamu dalamnya nyaman, seperti gak ada salju di luar. You feel good, you feel warm inside. Sehingga kamu terus bisa melakukan, apa yang kamu perlu lakukan, di tengah-tengah badai salju, badai hujan keras. Because you got the coat. Kamu ada payung, atau kamu ada hoodie-nya, kamu badannya tertutup semua. You feel warm, sampai gak tahu, kalau lagi diserak dari luar. The same thing, kalau kita pada waktu di tengah masalah. Kalau kita pakai jubah puji-pujian, di depan setan kirim panah-panah apinya. Di depan masalah, teror kiri kanan, telepon WA, tagian-tagian, semuanya di uber kiri kanan. Dan kemudian, tapi karena kamu pakai jubah puji-pujian, hatimu penuh hadirat Tuhan, hatimu satu sama Tuhan, ada damai yang melampaui akal budi, sampai gak kerasa lagi diserak. Now that's faith. Itu orang benar hidup, karena iman itu kayak gitu hidupnya. So kalau kamu di tengah masalah, yang diomongin masalah terus, kayak Tuhan buta gitu loh. You don't get, kamu gak akan menggerakkan hati Tuhan, bekerja sesuatu loh. Karena kamu gak lagi partner sama dia. Kalau mau partner sama dia, dia maunya kamu memuji menyembah dia. Dia maunya, caranya, itu yang diajarin Tuhan selama 2-3 tahun ini kepada sugi, sugi kita, gembala muda, calon gembala muda di GGABSD. Serap 2 tahun penuh, dia dikerikan sama Tuhan, buku cuma satu. Selama apa yang dia alami, how to give thanks to God. bagaimana mengucap syukur pada Tuhan. Sebab dikatakan di kitab Thessalonica, 1 Thessalonica 5, bahwa setiap hari, hendaklah kamu ucap syukur, bersuka citalah. Bikin hidup ini sebagai kehidupan berdoa. Dialog sama Tuhan terus. Dan ucap syukur dalam segala, kenapa? Itu kehendak Allah. Jadi kalau kalian di tengah masalah, mau tahu kamu mesti ngapain, disuruh mengucap syukur. Itu kehendaknya. Anda gak usah bikin laporan, berapa rugi laba kamu, Anda gak usah ngomong, berapa kamu akan diteror sama debt collector, berapa kamu akan kena penyakit yang fatal, kamu mesti mengalami perawatan yang akan biayanya, jangan risau tentangnya. Ini pengertian yang diajarin di Alkitab. Dan setiap kali saya baca Alkitab, saya juga terusik. Saya sendiri diingetin. Kenapa? Sebab kalau pendetanya sendiri gak ngalami tantangan, dan gak bisa menghadapinya caranya Tuhan punya mau. It's a defeating purpose, isn't it? Tujuan yang udah bapak blur aja. Kamu maju gak bisa, mundur gak bisa. Because you're using your own strength. So, saya minta pagi hari ini, 2023, please kita memulai masuk tahun ini with humility, dengan kerendana hati. Karena tanpa kerendana hati, Tuhan gak bisa nolong kamu. God hates the proud. Tuhan benci semua orang sombong. Tuhan benci semua orang tinggi hati. And benci tinggi hati, nothing to do dengan kondisi ekonomi kamu. Yes, nothing to do berapa duit kamu punya. Majority yang orang paling sombong, itu orang gak punya duit. Makanya selalu isinya, aku mau bikin ini, aku mesti buat ini, aku mau coba ini, mau coba ini. Really? And Tuhan berkata, terkutuk kau, kalau mengandalkan kekuatanmu, dan mengandalkan manusia. Curse be you. And you will never see a good day. Tak pernah kamu akan lihat satu hari. Jadi orang sombong, tidak kasih kesempatan, buat Tuhan to help you. And it hurts God. Itu sangat menyakiti Tuhan. Kenapa? Because Tuhan is our father. Tuhan itu bapak kita. Dan bapaknya ditolak sama anaknya sendiri, apa gak sakit? So, saya mau kasih tahu, 2023 kamu punya mental, dan kamu punya attitude ya, perilakumu, mesti berubah. GGA will be a safe, a secure place. GGA jemaatnya adalah orang-orang yang aman, dan orang rendah hati, sehingga bagi orang datang kemari, gak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang ketemu sama orang yang sengat dan sombong di GGA. It really hurts people yang sudah kemari, sudah pasti luka. Berapa dari Anda tahu, pertama kali kamu dengar Injil, pergi ke ibadah, kamu lagi sakit. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, me too. Saya gak datang ke ibadah, waktu itu lagi bahagia. Saya lagi ancuran-ancuran. So, kalau kamu datang ke ibadah, merasa kamu jagoan, sudah rohani, why do you need the church? The church isinya anggota tubuh yang luka, yang luka batin, luka mental, mental problem 100%, itu nomor satu. Efeknya ke fisik. Kita buka ke 3 Yohana 1, ayat 2. Nanti ayat utama kita adalah 2 Tawarih 20. Sekarang kita buka dulu, kita review dulu. Supaya basisnya kalian tahu. How the Lord thinks, bagaimana Tuhan berpikir. Kalau di 2022, kenapa kamu harus mengisi pertanyaan yang saya berikan? Because we want to know, kita itu mengandalkan, we actually mengandalkan Tuhan itu berapa persen sih? Atau masih pakai kekuatan sendiri? Sudah semuanya? Surat Yohanes yang ketiga, satu fasal saja, dan kita ambil ayat kedua. Oke, buka Alkitabnya, kita katakan sama-sama, 2, 3. Saudaraku yang kekasih. Berarti dia mengulisnya kepada orang Kristen, bukan non-Kristen. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik, dan sehat-sehat saja, dalam segala sesuatu. Jadi bukan sehat fisik saja ya, segala sesuatu. Sehat dalam hubungan, sehat keluar dalam perkawinan, sehat hubungan dengan orang tua, dengan anak, sehat hubungan dengan pegawai, sehat hubungan dengan anggota kersel, dengan gembalamu, dengan gerejamu, sehat semuanya. Dan badan sehat semuanya. Dan syaratnya untuk sehat semua, dalam segala sesuatu, dan kamu baik-baik dalam segala sesuatu, apa syaratnya? Kalimat terakhir, setelah koma, 2, 3. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Katakan sama-sama, bagian yang Allah berikan kepada Adam, ulangi kata-kata saya, bagian yang Allah berikan kepada Adam, adalah jiwa. kalau Anda balik ke kejadian 2 ayat 7, kalau Anda praktik EHS, breath prayer, sudah pasti hafal kejadian 2 ayat 7, Yohanes 20 ayat 22, you remember it by heart. Allah kemudian menghembuskan nafasnya, ke dalam lubang hidung, manusia yang dibentuk dari debu, dan kemudian dia menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup, bahasa Inggrisnya, living soul. And then man become living soul. The earth become living soul. Nah, dengan ayat ini yang ditulis, sama seperti jiwamu baik-baik, berarti pada waktu Yesus datang ke dalam kehidupanmu, jiwamu lagi gak baik. Do you understand this? And Anda butuh rendah hati untuk menerima ini, jiwaku lagi gak baik. And kalau semakin kamu dekat sama orang, semakin berasosiasi dengan siapapun di gereja, semakin kamu tahu, bayu anak healthy. Kalau kamu terisolasi sendiri, kamu gak tahu kamu itu sakit jiwa. Begitu kamu tinggal satu keluarga, begitu kamu tinggal berhubungan intim sama papa mama, ngomong sama papa mama, kamu bisa hitung per hari kamu konflik berapa kali. Kamu bisa hitung berapa kali dalam kersel, kamu bentrok berapa kali. It just show, nanti dari kersel itu kamu bisa ngomong, kayak kalian bisa ngomong, oh dulu Apostol Indri marah-marahmu lulu. Galak. Kamu lagi menggambarkan apanya saya? Jiwa. So the problem is the soul. Gara-gara jiwa gak sehat, kita tersandung-sandung. Hubungan jadi gak baik. And orang daripada tersandung lagi, mendingan ningkir, gak usah hubungan. Akibatnya jiwa yang sakit, efeknya apa? Membuat hubungan rusak. Akibatnya di dalam satu sama lain, dingin. And Anda mau lihat, ini paling cepat terjadi di mana? Tentu di pernikahan. Tentu di dalam keluarga dari mana kita berasal. Siapa yang punya keluarga yang semuanya akrab, hangat, penuh, dengan ekspektasi yang positif, afirmasi positif. siapa yang lahir dari keluarga yang sempurna seperti itu? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Gak ada yang angkat tangan. Correct. Gak ada. Karena dosa merusak sistem jiwa kita. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Yang dia berikan pertama kali, apa yang bikin jiwa itu rusak. Apa yang bikin jiwa itu rusak? Pada waktu Adam berdosa, yang hilang apanya? Roh kudus. Karena dibutuhkan roh kudus untuk ada jiwa yang sehat. Jadi waktu roh kudus hilang karena dosa masuk, bukankah manusia terpisah dari Allah? Yesaya 59 E2 kayak gara dosa. Right. Berarti kalau manusia terpisah dari Allah, berarti roh kudusnya gak ada di manusia. Right. Berarti jiwanya mati dong. Correct. Right. Bagaimana jiwa orang mati bisa berhubungan dengan Allah yang hidup yang gak ada. Dibutuhkan ada Allah untuk kamu berhubungan dengan Allah. Allah mesti masuk ke kamu. Saya sharing sama si Sarah kemarin, untuk kita betul-betul mengajarkan anak-anak dari kecil, fondasi doktrin Injil yang betul. Untuk mengetahui bahwa hal di musim untuk Sinjia Imlek ini, Januari 22, it's a very easy thing buat kita mikirin dan berkata, kita akan pakai kesempatan itu untuk anak-anak mengutarakan kasihnya pada orang tua, mengutarakan hormat pada orang tua. You know we want to give them honor. But you don't give honor on event. Honor is a lifestyle. Menghormati orang tua adalah gaya hidup bukan event. Yang setuju katakan amin. Mengasihi sesama bukan event, tetapi gaya hidup. Yang sepakat katakan amin. You want it, right? That's what you want. Betul-betul tidak? Suka apa gak suka itu jeritan kita, tapi kita terlalu GR untuk ngomong gitu kan ya. Ngomong kirikannya. Iya, kita GR banget. Right? Makanya kalian itu sering memberi barang, memberi hadiah, dan membelikan traktir makan. Kenapa? Kepingin orang tersebut memperhatikan kamu dengan kamu menabur perhatian pada dia. Kan ujung-ujungnya kepingin punya hubungan. Tangkap ya? Kalau kalian mau lihat aktivitas ekstrim tinggi untuk orang yang aktif memberi memestakan, memberi perhatian, memberi kado, kamu pergi ke Eagle, bukan Eagle Auditorium ya, Eagle Cell. Seluruh namanya Eagle, Eagle Eye, Eagle Nose, Eagle Tail, Eagle Wing, Eagle Neck, Eagle Breast, whatever Eagle. Di bawah Mary, you should see, ini gereja GGR rame, penuh notorious story because of the Eagle. So nanti kamu kumpul sama semua single adult dari grup Eagle. Mau social medianya, mau pertemuan kerselnya, paling wah. Begitu ketemu sama Apostle Yenri, where is the next leader? Langsung Eagle-nya tidur. Langsung ngumpet semua di saraknya. Tapi sarangnya kecil. Induk Raja Wali yang baik akan mengobrol-abrikan sarang Raja Wali untuk supaya Raja Walinya belajar terbang. Kadang-kadang untuk kamu bisa bertumbuh dewasa, you have to go through pain. Painful experience. Because the eagle mother will shake the nest and keep the eaglets menendang keluar anak-anak Raja Wali itu. dan mereka akan tiap-tiap-tiap karena selama ini mami kirimin daging ikan salmon, kirimin daging sapi yang dia bisa bunuh. Karena mesti makan darah. Raja Wali mesti makan darah. Dan dia dikirimin catering service. Fine dining. Dan suatu hari mamanya muter-muter. Anaknya bilang, mana makanannya? Kalau lu muter-muter melulu, pusingkah migren kau? Kok gak ada dikirimkin kalau dia jatuhin makanannya? Dan tiba-tiba dia punya sarangnya dijungkir balikin maminya. Dan anaknya terjun bebas. Ingat, mereka belum pernah pakai sayap. So, mereka terjun bebas begini. Dan mereka ngintip-ngintip. Mama! Mama! Mamanya di atasnya. Muter-muter hovering. Terus pas mereka track mama-mama mamanya gak ada di bawah. Kadang-kadang mamanya muncul ke bawah dan mereka diangkat di sayap mamanya terus mamanya lepasin lagi. Lama-lama anaknya mikir. Karena terjun bebas kan tinggi sekali kan. Mama dimana sih? Lu ngapain di atas gue? Mau bunuh kita ya? Tega lu ya. Kadang-kadang kamu bisa berpikir Tuhan itu kejam. So, kadang-kadang kamu akan mengalami pain yang memang Tuhan siapkan. To teach you what? To teach you to depend on him. To imitate him. Mengopi dia. Imitate dia. Dan dia lihat. Kok mama badannya beda sama kita? Kita polos aja. Kenapa itu? Ada yang guduk ke kanan apaan tuh? Terus mereka mulai bandingin ke badan mereka. Eh ada juga ya. Ini ada extra flap yang belum pernah berguna loh. Terus mereka mulai buka-buka. Buka-buka walaupun paru udah hampir ke ujung batu di tanah tuh. Pasti mau tiba di tanah kebuka sayapnya. Begitu sayap kebuka naik lagi mereka. Lama-lama mereka jadi jago gak terbang. And that's how God treat you. Gak bisa jadi pemimpin. Unless you are willing to go through the process, the test yang Allah Bapak siapkan bagi kita. So, untuk melatih jiwamu baik-baik, you need to go through the process. Baru nanti hidupmu baik-baik, karena hubunganmu dengan Tuhan menjadi baik, dan sehat dalam segala hal. Waras mental. So gak apa-apa, kalau kamu datang kemari masih belum waras mentalnya, it's okay, but you're gonna go there. And nanti kalau kamu mengalami banyak situasi, lagi dilempar sama Tuhan, suruh terbang, terjun tegam tinggi, lagi dibanting-banting, ya gak apa-apa. Lihat aja ke Tuhan. Yesus ngapain waktu itu? Ada empat buku Injil, yang menggambarkan Yesus ngalami apa. Bahwa dibuka, titiru, apa yang Yesus lakukan. Agree ya? And that's so easy, ikut Tuhan. Kenapa bisa easy? Because kita ada helper kita. Kita ada penolong sejati kita, namanya siapa? Roh Kudus. There you are. Jangan lupa, never live without the Holy Spirit. So, fasal yang menjadi pusat pembelajaran kita pagi hari ini adalah dua tawarih dua puluh. you open the Bible, saya akan go through from chapter, dari chapter 20, ayat 1 sampai selesai. So, Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, bahwa ini pesan juga buat aku sendiri, ini pesan bagi leadership GGA, ini pesan bagi semua jemaat GGA, yang invest di Kuningan Place, yang hidup di Kuningan Place, beribadah di Kuningan Place, ini firman, ini kekejadian, ini pengalaman, testimoni luar biasa dari Raja Yosafat, beserta Tuhan, akan berbicara pada setiap kami, dan kami akan melihat Tuhan berperang bagi jemaat gereja generasi apostolik, bagi jemaat GGA, sinode GGA, di tanah Kuningan Place, sehingga kita akan melihat, lembah ratapan diubah Tuhan menjadi lembah pujian. Kami deklar, di dalam nama Yesus, terjadilah untuk jemaatmu di lahan Kuningan Place ini, dalam nama Yesus Kristus. Semuanya sepakat katakan. Ayo kita baca sama-sama ya. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon, datang berperang melawan Yosafat, bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah sekarang, kamu gak kenal Moab kayak apa modelnya, si Amon kayak apa, kamu tanya si monyet, tapi kamu gak tau si Amon kayak apa. So kita ganti si Moabnya ya. Setelah itu, bangsa, bangsa intimidasi, bangsa Amon, bangsa ancaman, intimidasi, takut, bangsa kepahitan, bangsa amarah, bangsa minder, bangsa sedih, datang berperang melawan Yosafat. Bersama sepasukan orang-orang Meunim, orang-orang yang mengancam, yang menteror. Ayo hearing this. Nangkap ya. So peperangan kita, kenapa aku saya ganti seperti itu? Because peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita melawan roh. Nangkap, jadi kalau kamu benci sama orang, benci, gue ingin bunuh orang, kamu udah salah. Salah strategi, salah pemahaman, udah kaung. Karena musuh kamu bukan apa yang kamu lihat, musuh kamu adalah roh-roh di udara. So jangan bilang, kalau kamu udah belajar EHS, jangan berpikir ya, kamu tidak ada, kamu bebas setan loh. Justru orang yang melakukan day by day, diserang setan abis-abisan. Karena kalian semua, banyak yang KO, pada waktu kamu disuruh solitude and silence. gagalnya hanya disitu kok. Dan nanti kamu ikutin pelajaran saya di bubble study, I'll teach you, kenapa kosisi Peter Kasiro mengajarkan awali waktu pribadimu datang ke Tuhan, terima undangan Tuhan, dengan dua menit, berdiam dan tenang, dan fokus pikiranmu ke arah Tuhan. Why two minutes? There is a two minute rule. Dan kita akan ajarin nanti, either di bubble study, dan saya akan masukin ke khutbah. Oke, so, Bani Moab, Bani Amon, everything yang kamu tertekan, kamu diserang, secara mental, dan emosi, itu disitu. Anda lihat dirimu, sedang mengalami bertubi-tubi serangan, ketakutan, kurang ini, mengalami ini, Bani utang, Bani utang-biutang, Bani bisnis gagal, you name it. Every problem, yang mendadak datang pada kita. Dan datanglah orang memberitahukan Yosafat, itu Yosafat itu dirimu. Suatu laskar yang besar, datang ke seberang laut asin, dari Edom. Menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazazon, Tamar, yaitu di Engedi. And Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi apa? Sama gak kayak kita? Sama kayak seperti Anda. Oh ya, kalau saya bisa baca seperti ini, ditulis di Alkitab, I said thank you Lord, kau bisa baca perasaanku. That's the good thing about reading the Bible. Bahwa Tuhan turut empati, sama kondisi emosi kita. Sampai dia tulis, dimasukin ke Alkitabnya. Kalau Yosafat takut, aku tulis ya, supaya kamu tahu, bahwa aku peduli sama orang takut. So you never alone. Lalu mengambil keputusan, this is fantastic. Lalu Yosafat mengambil keputusan, untuk mencari Tuhan. That's the number one thing. Sekali-kali di 2003, kamu jangan berdoa, untuk Tuhan melakukan sesuatu buat kamu. Sekali-kali kamu doa, supaya Tuhan besertamu. Itulah makanya kamu belajar day by day. Day by day, being with the Lord, berada bersama Tuhan setiap hari, itu yang Indri Gautama gagal, selama 30 tahun jadi Kristen. Dan saya bagikan ini pada kalian, supaya kamu tidak niru apa yang saya lakukan. Tapi kamu mesti belajar dari kesalahan saya. Kalau mau bagikan berkat, jangan sukses. Sukses itu relatif. Sukses buat saya, belum tentu buat orang lain yang sukses. Anggap gak kalian? Buat pengusaha, wah bisnis gue mencapai target tiap tahun. Aku bisa mencapai 12 miliar tiap tahun. Ya buat kamu itu sukses 12M, kalau buat gue 1 triliun. Buat orang yang 1 triliun, 12M, pinas men, gak apa-apa, gak ada apa-apa itu. Kotoran itu, debu. You got it. Makanya jangan terlalu banyak, jangan terlalu mengandalkan bahwa I made it, aku udah bisa berhasil, aku bisa tutup kontrak 12M. Come on. Ada orang yang punya kemampuan, 5 talenta. Kamu 2 talenta. Kalau anda selalu lihat kekelilingmu, ada orang yang bisa memiliki kelebihan, kekuatan lebih baik dari kamu, you will be humble. Bagaimana aku bisa kerjasama-sama kamu, I want to learn from you. Satu hal Tuhan kasih kemampuan, satu hal Tuhan kasih anugerah, satu hal Tuhan kasih urapan, tapi aku mau belajar dari engkau kecil sampai ke situ, apa sih kuncinya? How do you depend on the Lord? Bagaimana bikin Tuhan kerjasama-sama kita? I want to learn from you. Karena Tuhan itu selalu menolong orang rendah hati. Kalau gak rendah hati, dia gak mau tolong. He cannot help people who are proud. Apalagi orang-orang yang ngomong, ah udah biasa, gue sih udah menangin jiwa ke 500, ya menangin hati lagi, apa artinya? Gampang, gak usah doa, tancap aja. Gagal gak? There's no such thing like go to ahli. Karena udah sering sekali, udah ahli, pasti yang gini sikatnya pasti berhasil. Hati-hati loh, itu attitude sombong. Anda jangan berkata bahwa saya berdiri disini, saya pakai kekuatan yang udah biasa gue lakukan loh. Ini kedua kali loh saya bagikan. Because I'm facing again. And I need to learn again. Kali ini pewahyuan-nya Tuhan mau tekankan apa ke saya? Humility. Karena gampang sekali, udah terlalu agamawi, udah terlalu hebat, udah babak belur 6 tahun gue, udah bukti saya sombong. Kalau saya gak sombong, ngapain saya ngalami proses gila? Untuk saya belajar, untuk berada bersama Tuhan. And I realized I didn't do it. Selama 30 tahun jadi Kristen. You must be nut man. And karena kasih karunia, aku masih mau diajarin Tuhan, and Tuhan masih mau kunjungin Apostle Indri, secara manusiawi, and mau ajarin saya, dengan cara yang simple, sederhana, tidak ada KKR, tidak ada hamba Tuhan gede, tidak ada nabi internasional, yang ada cuma tukang jualan di toko buku. Ma'am, penulisnya berkata, gak bisa beli buku EHS tanpa beli alatnya. You need this book. Hanya penjual toko buku, yang menonton saya untuk bertobat, untuk rendah hati. Gak ada, oh saya ketemu Cindy Jacob, oh saya ketemu Chuck Pierce, oh saya ketemu Benny Hinn, gak ada, tukang jualan buku. That's how much the Lord wants to make me humble. Kadang-kadang kita gak sadar siapa kita loh. So Yosafat membuat keputusan to seek the Lord. Dia tidak minta Tuhan melakukan apa yang dia mesti buat, untuk menyelesaikan problem dia. Dia minta Tuhan, beserta dia. That's what he wants. And dia menyerukan kepada seluruh Yehuda, supaya berpuasa. Kita lihat di Matthew 8, ciri-ciri orang yang sukses di Alkitab. Yang Kristennya, kehidupan rohaninya patut dicontoh. Anda bisa punya jabatan ketua sel, LAL, SP, you know you can have all the jargon dengan segala macam merk di badanmu. Is your life showing it? Apakah kehidupanmu menunjukkan itu? Matthew 8, S1-3, kita lihat sama gak kayak Yosafat? Katakan sama-sama. Kalau gak Baal Kitab ada di screen. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia. Anda lihat itu? Kata dan itu kata penyambung, dua topik berbeda. Kalau kamu pernah sekolah SD belajar Bahasa Indonesia, di mana ada kata dan, dua topik berbeda digabung. Yang pertama dia lakukan, makanya saya tulis di slide ini, pakai huruf besar semua. Lalu sujud menyembah dia, saya tulis di powerpoint, pakai huruf gede. Untuk nekankan ke indri. Yang pertama dia lakukan, bukan kustanya dulu yang dibahas. Yang pertama dia lakukan, dia sujud dulu menyembah ke Tuhan. Dia sembah, dia hormati. You are Lord. Makanya Phil wake up menyanyikan. And when I fight, I fight on my knee. With my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. You worship on your knee. Jangan dilaporin. Gue diperlakukan gini, gue diperlakukan gini, gue sakit, gue gak ada duit, gue didesak, aku mesti bayar utang. Begini. Ini orang gak nyebutin kustanya sama sekali. Dia sebutin, I worship you. Kamu lihat gak? Kebanyakan kalau kita datang ke Tuhan, kita kasih dia lemparan kotoran kita dulu. And you know God only works. Tuhan hanya bekerja. Kalau kita datang kepada dia, sebagai papah kita, sebagai penolong kita, sebagai raja kita, sebagai Tuhan kita, sebagai kekasih jiwa kita. When we honor him. Kamu kalau mau datang, minta tolong orang, udah kepepet abis. Nomor satu, kamu hormati orang itu dulu loh. Gak ujuk-ujuk, ditodong, suruh bantu. Betul atau tidak? Kalau betul-betul, tiba-tiba ditodong mendadak, orang malah takut sama kamu loh. Correct? Sama dong, kalau anak ada punya mau, dia butuh uang, dan terus dia ujung-ujungnya dia mau pinjam uang nih, mau pinjam 10 juta sama orang tuanya. Kalau anaknya datang, Pak, gue butuh duit, bikinin cek dong 10 juta, dikasih gak sama orang tuanya? Atau diprototin? Hah? Diprototin, apa lu? Apa? Dipertanyakan, atau langsung dibantu? Tapi kalau anaknya datangnya kayak gini, aduh, Papa hari ini, kok seger sih mukanya? Tambah hari, kayaknya tambah ganteng deh Papa. Keren sekali deh, aku bangga lu punya Papa kayak Papa. Terus Bapaknya lihat, ada maksud apa lu? Udah gitu, pas ditanya begitu, kamu ngilang dong. Ngilang dulu, ada yang mau dibantu gak, Yang mau, ada kerjaan apa yang mau dibantu? Bapaknya menyengir lagi, kayaknya gak pernah kayak begini deh, anak nih. Ilang, udah kamu pergi, pergi, sibuk-sibuk nyari apaan. Kira-kira satu jam kemudian balik lagi, Pak ada yang mau dibantu lagi? Lu serius ya? Iya serius, mau bantu Bapak. Aku mau jadi berkat, hormati orang tua kan, supaya umur panjang. Udah mau imlek. Jadi kita mau, kata Ibu Indri, pas Indri bilang, jangan cuman hormat, karena tunggu angpau. Sebelum angpau datang, kita mau hormati dulu. Mau latihan dulu, Pak. Otot, flexing, flexing. Sorry ya, Pak. Tapi jujurnya sih, aku butuh angpau in advance. Bisa gak dikasih seribu dolar, kayak sepuluh ribu dolar dulu, gue butuh banget gitu. Bapak minta gue mengapain apa, aku mau, Pak. Bapak minta gue semir sepatu papi, ngepel, terikapi ama, aku mau, aku mau. Tapi hari ini aku, seribu dolar advance, lu boleh lah, Pak. Nanti pas angpau di sembilan ribunya, gitu. Boleh juga, Pak. Kira-kira bapaknya udah lumer dulu gak? Mau didengerin gak? Karena apa? Karena apa? Bedanya yang pertama sama kedua ini apa bedanya? Apa? Gentle. Bedanya apa? Kamu angkat hati papainya dulu kan? Kamu sentuh hati papamu kan? Sesulit-sulitnya kamu lakukan ini, sebetulnya sulit dapet 10 ribu US-nya apa sulit untuk kamu merendahkan diri untuk menghormati papimu? Yang mana lebih sulit? Merendahkan diri. Do you know why you don't receive anything from God? Because you don't humble yourself untuk menangkat dia sebagai siapa dia bagi hidupmu. Sentuh hati Tuhan. Karena hukumnya Alkitab cuma dua. Love God with all your heart. Jadi dia itu pribadi yang minta disayang. Dia pribadi yang minta dicintai. Berarti dia pribadi yang sangat sederhana dong sebetulnya. Betul apa tidak? Dia gak mau apa-apa loh. And begitu kamu menyentuh hati dia and guess what? Kau minta apa saja, kau sudah terima. Ada ayatnya yang ngomong kayak gitu? Yes. Itu saat Markus 11, ayat 23, ayat 1, ayat 5, ayat 14, ayat 15. You all say that. You ask him, kau minta pada dia, kalau kau dengan hati yang percaya tidak bimbang, kamu sudah terima. Ternyata untuk tidak bimbang membutuhkan kita rendah hati. Lihat. Seorang kusta ini langsung sujud menyembah, dia datang karena siapa Tuhan Yesus. Baru dia berkata dan berkata, katakan sama-sama, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia gak nodong kan? Dia sangat-sangat sopan sekali bahasanya. Betul apa tidak? If do you be willing. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Berapa persen, coba Anda tanya pada diri Anda, Anda bisa foto tuh pertanyaan saya. Berapa persen dari konten doamu adalah penyembahan dan pujian dan berapa persen konten doamu problemnya? It will determine whether God will help you or not. Akan menentukan. Tuhan akan nolong kamu apa tidak. Apakah penyembahanmu pada Tuhan per hari atau hanya per minggu dan apakah pujian penyembahanmu melampaui pengaduhan, keluhan, masalah hidupmu. Kalau your praises melampaui, go beyond your petition, God will help you. Kamu foto, kamu tanya sama dirimu. Karena tidak ada efek khotbah ini, tidak akan merubah satu orang. Saya ngomong ya, jujur sebagai pendeta dan menghotbah, khotbah tidak merubah orang. Kalau Anda berkata, gue datang ke ibadah dan aku akan mau jijet, enak, enak. Tapi kalau dua pertanyaan terakhir kamu jawab, by yourself, being honest to you, you will see miracle. Miracle kamu bertobat atau miracle tangan Tuhan turun tangan menyelesaikan masalah kamu. Only those two questions. So kita lihat di dua hari 20, kembali ke Yosafat. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari, untuk mencari Tuhan. So Yosafat ini nyari Tuhannya atau nyari Tuhan, perbuatan Tuhan yang kepingin kamu alami supaya problemmu kelar. I think di 2023 dengan saya ngajarin emotionally healthy spirituality, dengan saya ngajarin produknya Ruth Halliburton, the sacred rhythm, kemarin di Bali saya bagikan mengenai number one yang kamu harus lakukan di 2023, Sabat. Kalau perlu dibalikin ritme hidupmu, mulai dengan Sabat. Karena Adam tidak memulai hidupnya dengan bekerja keras banting tulang, bikin target baru. Adam membuat tugasnya nomor satu, just being with God, berada bersama Allah. And hari ketujuh Allah berhenti. Berarti Adam hari pertama kerjanya diciptakan hari keenam, hari ketujuh dia mulai kerja, dia berada bersama Allah, Allah berhenti, dia berhenti. Tidak ada seksi repot, dibersin, dibersin, semuanya, dia diam. Either you are follower of Jesus atau follower of yourself yang diwarisi nenek moyangmu, terus kamu ngotot supaya Tuhan ikut ritme kamu. You need to get this book. Bagaimana mengatur ritme seharian kamu. Kalau tidak sesuai ritmenya Tuhan, I don't think kamu gak bisa melintir tangan Tuhan untuk melakukan apa yang kamu mau dengan segala macam nasar, dengan segala macam puasa, dengan segala macam doa tapi ternyata hanya melintir tangan Tuhan supaya melakukan apa yang kamu mau. He will not do it. He will not do it. Anda bisa cek hidupmu, Anda bisa screen hidupmu, bisa backtrack. Makanya kalian perlu bikin pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Supaya lima tahun kemudian kamu buka 2023, kamu lihat jawaban kamu sama lihat di 2028, oh aku udah berubah loh. Disini nih aku ngalami terobosan. sekarang hidupku semakin hari semakin meningkat, semakin dipromosi Tuhan, semakin menjadi pengaruh bagi banyak orang because I change ke dalam ritmenya Tuhan. So belajar untuk mencari Tuhan, bukan mencari apa yang Tuhan harusnya kerjakan buat kita supaya problem itu selesai. Dengar baik-baik. Untuk kalian mau tahu berapa lama problemnya selesai, saya perhatikan nubuat yang saya dapat lagi dari Lana Foster, Nabi dari Brisbane, dari Australia. Untuk 2023 yang saya bagikan di Desember 31. Padahal itu tepat sekali. Nah sekarang saya mundur lagi ke lima tahun yang lalu. Kira-kira tiga tahun yang lalu yang silam dari lima tahun itu, dia juga kewarian nubuat. Persis. Dan saya tahu itu yang akan terjadi dari pengalaman saya dianiaya, diserang dari luar, diserang dari dalam. That's just the answer. Tetapi ternyata dari mendengar nubuat apa kata Tuhan sampai menjadi apa kata Tuhan jadi diri saya nunggunya lima tahun. So you better be ready dari kondisimu yang kacau sampai kondisimu seperti yang Tuhan janjikan. It doesn't happen seperti balik tangan. And Anda mesti belajar yang namanya to wait upon the Lord. belajar yang namanya menanti Tuhan. Orang Kristen 100% gak suka menanti Tuhan. Kenapa? Because 90% kamu daging. Kamu bukan manusia roh. The only way kamu mati manusia dagingnya biar dagingmu dirimu berkurang-kurang dan Kristus bertambah-tambah if you are with God everyday. Sejak Desember 31 malam sampai hari ini saya tembak saya bikin di handphone saya tujuh kali alarm berbunyi. Where I need to remind myself get back to God. Get back to God. And saya jebak diri saya. If you want to change you need to trap yourself. Gak ada orang mau berubah gak jebak dirinya. You need to jebak dirimu. Anda mau turun 10 kilo jebak dirimu. Bikin ngomong sama teman-teman kamu. Nanti teman-teman kamu akan ngomong bukannya lu gak boleh makan itu. Bukannya lu gak bisa makan itu. Jadi kalau anda teriak mudah apa-apa gak boleh apa-apa gak boleh padahal kamu yang jebak dirimu loh. Asal I'm your confident. Saya pikir gue teman baik lu teman kamu support sistem kamu. Kamu yang kasih tahu kamu mesti gak makan ini gak makan ini ini dikat dikat sekarang lu nyemil nyemil dikit godaan datang lu nyom-nyom langsung ngambil ditepak lu marahin gue eh bagaimana you got it and nanti setelah kamu selesai 10 kilo hilang kamu look back yang bikin indah bukan 10 kilonya hilang yang bikin indah the journey kamu lihat teman-teman dikirim sama Tuhan untuk ngingetin kamu. That's the best experience you ever had. Kalau kamu mau ngomong how's the life of my life beautiful God send me people nah itu yang bikin kamu bisa berkata thank you God this morning aku datang padamu aku mengucap syukur untuk orang-orang yang kuku kirim di dalam jalur hidupku itu yang kamu terima kasihin bukan 10 kilonya karena 10 kilo bisa hilang saya jamin tahun depan naik lagi correct? betul atau tidak? tetapi relationship yang bermakna tidak menjadi hilang malah dibangun siapa yang mau punya teman yang berarti di gereja mu? siapa yang mau punya support system? siapa yang mau punya teman yang kamu bisa buka hati dan tidak diketahuin tapi menjadi support system kamu siapa yang mau ketemu seperti itu? gereja mu seperti itu kalau gereja gak kayak gitu bukan gereja itu itu organisasi ngawur gak beda sama orang dunia so kita lihat sebentar di 1 Petrus 5 pada waktu Yosafat kembali ke slide kita waktu Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan saya suka saya suka I like that word lalu Yosafat ambil keputusan ini raja loh dia ini raja orang Israel the king the highest level and rajanya aja bikin keputusan nyari Tuhan that's the most humbling position you can be ini adalah posisi rendah hati yang paling rendah hati paling remuk yang kita belajar di 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 5 dan 5B kita baca sama-sama demikian juga lah kamu hai orang-orang muda tunduk kepada orang-orang yang tua karena Shinji yang mau datang Angpau mau datang right saya tadi potong pembicaranya saya ngomong sama Sarah di balik Sarah udah bikin semua apa yang dia mau bikin saya bilang gue gak ngerti GGA 6 tahun ngajarin anak kecil di TL apa namanya house rule rule apa class rule bagaimana kehidupan budaya kerajaan surga jadi class rule love God love people itu anak-anakmu diajarin kayak gitu the only way love God love people bisa terhasil dalam hidupmu if you make it your law kalau kamu bikin itu jadi hukum kehidupan you know what hukum kamu ngerti gak ngerti buta huruf atau pinter intelek itu hukum berjalan that's the law kalau kamu langgar hancur udah pasti hancur babak belur seperti hukum gravitasi mau mbok di kampung di dusun mana di bantul yang gak sekolah buta huruf jualan budak jualan budak maupun profesor dokter ahli bedah di rumah sakit paling terkenal di dunia Mayo Clinic atau apapun di Amerika mereka semua ngerti apa gak ngerti mereka akan menemukan apa yang dilempar ke atas atau apa yang naik ke atas pasti turun right? now that's the law so hukum mengasih Allah dan sesama it's a law lu ngerti gak ngerti dari agama apapun suku bangsa kamu tidak mengasih sesama seperti kamu mencintai dirimu seperti Yesus yang sama kamu hancur gereja itu komselnya leadership developmentnya gak berhasil because there is gak dihidupin hukum kasihnya bukan gak ada duit hukum kasih tidak dihidupin jadi jangan ditambah-tambahin hukum kerajaan Allah cuma dua dua-duanya bobotnya sama yang utama dan terutama the two is the same if you love God definitely you love one another jadi kalau kamu ada problem dengan hubungan sesama your love to God sangat-sangat minim makanya bensinya kurang cukup untuk mengasihi orang yang tidak cocok sama kamu kita ada khutbah ya namanya love the unlovable mencintai orang yang susah dicintai and do you know gereja isinya orangnya kayak gitu do you know pasangan keluarga mu sendiri bojomu orang yang susah dicintai dan baru tahu setelah cincin dimasukin dan setelah film dibeberkan pranikah menikah pos nikah terbang-terbang fotonya 90 hari setelah katakan I do 90 hari kumpulan-kumpulan yang nyesel gue I do maksudnya I don't betul atau tidak yang udah kawin yang paling menderita itu pendeta gembala karena selalu komplain keluhan saya mengalami ini saya mengalami ini lu yang bikin kenapa lu lapor ke gue makanya jangan menghina pendeta di belakang diomongin digosipin pas kepepet pendeta dicari oh betapa indahnya jadi pendeta anda mau jadi pendeta tantangan yang pasti jawabannya enggak biarpun kamu gak mau jadi pendeta kamu hidupin sendiri di keluarga mu kok 1 Petrus 5 ayat 5 God only help those who humble themselves Allah hanya menolong orang yang rendah hati orang rendah hati bukan jadi kesetnya orang ya you're not the door mat of people being humble is not being a door mat apa-apa yes bu yes bu yes ma'am yes boss enggak ada itu keset demikian juga kamu orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua ini kan enggak dibilang orang tua kan ya orang yang tua kan betul apa tidak jadi anak yang usianya lebih muda dari saya anda lebih muda dari saya mesti hormati saya enggak berdasarkan ini atau saya tuntut berdasarkan ini betul dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain ini enggak ada umur nih yang tua kepada yang muda yang muda kepada yang tua yang muda sama yang muda humble yourself kenapa katakan sama-sama dua tiga Allah menentang orang congkak tetapi mengasiani orang yang kamu kepingin ada penolongan dari Tuhan you better be humble karena kalau kamu udah congkak Tuhan enggak mungkin Tuhan ada di situ dosa sama kekudusan enggak bisa nyampur nah saya ambil dari Amplified Bible bagus sekali Amplified first Peter 55B and all of you close yourself with humility bajumu bukan merek merek Itali merek New York merek Hong Kong merek Singapura merek Bangkok merek Jawa merek Indonesia no close yourself with humility humility itu dari kata humus kalau kamu baca ide-ide humus artinya debu kamu mesti kembali ke debu tahu posisimu itu debu bukan Allah and you close yourself with humility toward one another tie on the servant's apron pakai itu what's apron ini bahasa Indonesia kamu ngomong jangan pakai masker dong saya enggak dengar apa celemek sadis banget bunyinya celemek anyway ikat celemek pakai celemek kemana-mana pakai celemek di bawahnya Gucci di bawahnya Hermes di bawahnya Givenchy di bawahnya Christian Lebuton pakai celemek mau di rumah mau di gereja mau di karsel mau di kantarmu pakai celemek biar celemeknya lebih kelihatan bukan baju yang murah-murah tapi pakai uang untuk foya-foya sendiri that's a lie for God is opposed to the proud the disdainful the presumptuous the presumptuous itu orang yang enggak perlu Tuhan gila enggak itu and he defeats them dan Tuhan akan kalahkan mereka but he gave grace to the humble yang Anda butuhkan di tengah problem kamu grace you don't need any money you need grace and saya kutip lagi di Yakubus 4 ayat 6 1 Petrus 5 ayat 6 sama Yakubus 4 ayat 6 itu sama but he gave us more and more grace through the power of the Holy Spirit jadi dengan kata lain tidak ada orang bisa ngomong anugerah kasih karunia kalau enggak intim sama roh kudus day by day membuat saya kembali di infus roh kudus dan kembali membuat jiwa saya berdialog bersekutu intim sama roh kudus ini dua pribadi berbeda dari yang cinta diri egois sekarang menjadi cintanya diisi sama cintanya roh kudus yang mencurahkan kasih Allah di hati saya oleh roh kudus sehingga pengharapanku tidak mengecewakan dan imanku timbul yang bekerja dengan kasih tiap kali terjadi timbal balik ini sampai volume roh kudus lebih banyak daripada ego saya baru aku bisa rendah hati for you untuk datang solitude silence dan renungkan leksio devina renungkan Tuhan ngomong apakah aku melalui firmanya dan merenungkan meditasinya renungannya kemudian reflecting on yourself that's being humble jadi kalau kamu berkata susah Pak Pastor Indri saya gak bisa konser because you are proud karena selama ini kamu menengandalkan kekuatanmu kepandainmu koneksimu duitmu of course you gak mau dong berlutut kepada Tuhan anda baru tahu kamu sombong apa enggak di tengah masalah if you don't have masalah you don't know you are proud that's the law dari Alkitab ini but he gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation lihat nih kalau orang hidup rendah hati mengandalkan kasih karunia Tuhan mengandalkan kuasa roh kudus untuk melawan dosa dan hidup dalam kehidupan yang taat yang mencerminkan apa sih ketahatan cermin dari imanku dan hati yang bersyukur dari keselamatan yang Yesus selesaikan di Kalvari is your life reflecting salvation in Kalvari apa tidak hidupmu itu mencerminkan kematian Yesus di Kalvari apa tidak kalau salvation kamu tidak ngerti artinya you dismiss percuma kamu jadi Kristen therefore it says God is opposed Allah menentang to the proud and haughty who is the proud who is the haughty the one who does not need God but continually tapi terus-menerus berkesinambungan gives the gift of grace to the humble who is the humble those who turn away from self-righteousness siapa sih orang yang rendah hati itu loh yang meninggalkan rasa paling benar paling tahu udah suci gue udah tahu gitu kan so saya kutip dari bahasa Indonesia karena itu ia katakan Allah menentang orang congkok jadi belum tentu kamu duduk di gereja tiap minggu ke gereja sibuk di persekutan doa pelayanan doa pelayanan buanting tulang memberikan waktumu belum tentu loh kamu itu disertai Tuhan Tuhan bisa nentang kamu loh apostol ini hamba Tuhan gereja ini udah 20 tahun 20 tahun saya menentang Tuhan saya gak tahu sampai saya mengalami serangan saya baru tahu saya nentang Tuhan cara nentangnya gimana dengan kesibukan dengan kegijihan dengan khutbah tapi tidak mengandalkan Tuhan pakai pengetahuan semua dan baru tahu kapan setelah kena serangan baru duduk diem baru tahu Allah menentang orang yang congkok tapi mengasyani orang yang rendah hati karena itu tunduk pada Allah lawan si iblis jangan kata lain kalau kamu sombong iblis dikasih tempat untuk berkuasa di kamu makanya problem yang kamu alami tidak kelar-kelar masalah yang kamu alami tidak kelar-kelar kena problem yang diuber mujijat bukannya yang diuber Tuhannya tapi mujijatnya yang diuber itu orang sombong itu orang gak mau tahu Tuhan lawan iblis baru dia lari sama kamu so saya mau mau bagikan kepada kalian you know every year kalau mau hidup benar sebagai anak Tuhan pengikut Kristus sebagai murid Kristus you need to put on close yourself with humility pakai jubah kerendahan hati di 1 Petrus 5 et 6 kita baca sama-sama ini yang nulis ini murid yang paling mulutnya paling keras siapa sih yang menulis ini siapa yang menulis ini ya Petrus loh namanya surat Petrus bukankah ini yang orang yang selalu mulutnya ngomong dulu baru mikir belakangan betul gak kira-kira ini orang berubah gak bisa kasih nasihat ini berubah gak dia wow berubahnya di otak apa di hati nurani di dalam berubahnya apa di luar Allah gak pernah kerja di anting-anting kamu di poninya kamu dia kerja selalu dari dalam ke luar ayat 6 katakan sama-sama 2, 3 karena itu rendahkan dirimu di bah tangan Tuhan yang kuat halo di bawah apa di bawah apa kira-kira Tuhan mau gak pakai kekuatan tangannya untuk rendahin kamu yes so if your problem gak kelar-kelar issue-nya gak kelar-kelar and kamu gelepak-gelepak kayak ikan keluar ke aquarium and kamu rasa tertengah tertekan hatinya jiwanya gelisah gula-gula tangan Tuhan lagi begini until kamu nyerah karena Tuhan gak bisa menolong orang yang tinggi hati anda mau tau gak kita gereja Kristen gereja yang tinggi hati kita balik lagi ya ke diskusi saya sama Sarah saya bilang Sarah itu Natal itu yang lahir siapa Yesus biasanya kita tuh kalau merayakan orang tanggal kelahiran orang yang dapat kado siapa yang ulang tahun kenapa jadi kita tukur-tukuran kado ya masuk akal gak kenapa pohon plastik itu di lobby kok isinya kardus-kardus kosong yang dibungkus pakai bungkusan mahal pakai pita yang setengah mati disiapinnya kenapa kita mesti bagi-bagi kado yang ulang tahun Yesus kok mestinya kita kasih kado ke Yesus dong betul kapan kita bisa terima kado kitanya terima kado when waktu ulang tahun kita dirayakan kan betul gak ada dua kali ulang tahun kita ulang tahun yang kita gak bisa pilih karena kita lahir dari keluarga rahim mama yang satu lagi ulang tahun karena kita menjadi anak keluarga Yesus kapan kita jadi anak keluarga Yesus atau kamu lahir baru makanya kata-katanya pakai kata lahir because you're born you cannot be born unless you're born into a family kata lahir selalu masuk ke keluarga gak mungkin ke PT gak mungkin ke private limited gak mungkin ke yayasan gak mungkin ke organisasi pasti a family betul apa tidak right makanya kamu paling gak suka kan nyanyi lagu ku cinta keluarga Tuhan karena rasanya di gereja kayak PT kan kayak organisasi kan tertruktur hati-hati sama struktur di dalam keluarga when do you actually tahu Allah kasih kado ke kamu when is that setiap hari pasca itu hari ulang tahun kita because kita terima hati yang baru roh yang baru dan dikasih roh kudusnya yang memetraikan anak Allah pasca itu musuhnya we celebrate our born again the family of Jesus kamu lihat tulisan-tulisan yang saya tulis di WAWA saya selalu tulis GGA adalah keluarga Yesus family of Jesus family of Jesus bukan organisasi ini anggota keluarganya Yesus karena kita lahir dibeli pakai darahnya Yesus kita keluar dari rahimnya Allah Yohanes 1 ayat 12 jelas kamu gak lahir karena manusia kok tapi karena roh kudus selama ini kita ikutin Injil Hallmark atau Injil Alkitab tahu gak ada Injil Hallmark kalian tahu gak Hallmark itu apa apa merek kartu Natal kan betul gak gak pernah ada beli kartu namanya belakangnya tulisannya Hallmark PT Hallmark gak pernah baca kamu lebih percaya itu kan berapa orang majus di kartu Hallmark 3 berapa orang majus di buku Alkitab-Kitab suci nya Tuhan banyak berapa macam kado dia bawa 3 makanya seluruh Yerusalem ketakutan kan masa 3 orang nakutin seluruh rakyat Yerusalem buktinya Perdana Menteri India datang ke Bali kamu juga gak tahu kan dia pesan nomor berapa kan gak mungkin dong 1 orang datang yang menakutkan seluruh pulau dewata atau seluruh Indonesia kalau jumlahnya banyak sebagai entourage dan membawa peti-peti dan panjang gitu apa gerombolannya nakutin gak yang nakutin itu apa pertanyaan mereka itu nakutin dimana telah lahir raja orang Yahudi itu nakutin Herodes hanya orang sombong ketakutan ada kompetisi hanya orang insecure yang ketakutan kalau orang aman dan tahu jadi dirinya mau raja dari mana well I don't care Yesus datang sebagai raja orang Yahudi di bumi tapi dia gak pusing sama Kaisar Romawi dia gak pernah kompetisi sama Kaisar Romawi gak suka banding-banding ke saing-saing ke yang sewot Kaisarnya betul atau tidak maka itu rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat jadi kalau kamu kena masalah masih ngomel marah-marah terus doa saya cuma satu tekan Tuhan kurang kuat tekananmu tekan lebih keras lagi katanya tanganmu kuat tekan Tuhan supaya dia ditinggikan pada waktu Tuhan setujuan kamu ditekan Tuhan untuk merendahkan diri kamu positif apa negatif supaya yang dimuliakan Kristus dalam kamu bukan kamu karena di dalam diri kita gak ada yang baik Paulus berkata di Roma 7 ayat 18-25 aku manusia silakan siapa akan lepaskan aku dari tubuh maut ini oh hanya orang rendah hati bisa ngomong diri yang gak beres kamu akan sampai ke situ dulu baru akan lihat kuasa Tuhan bebas bekerja seperti di jalan toh terus diambil alis semuanya tapi kalau kamu masih pakai kekuatanmu dia kasih fur go on makanya apa kata-kata Tuhan sampai hari ini ke papi saya melalui saya pulang dari pabrik saya didorong sama Tuhan masuk ke kamarnya mami saya mami saya lagi brain-brain papi saya lagi baca majalah time dan saya waktu itu papi saya sudah lagi depresi karena hilang simpanan tabungan masa tua dia di Amerika dan saya masuk dan Tuhan bilang kamu ngomong ke bapak kamu tapi kata-katanya Tuhan yang kasih aku gak ada persiapan dan Tuhan ngomong ini loh kalau papi turun tangan Tuhan angkat tangan kalau papi turun tangan Tuhan angkat tangan kalau papi turun tangan Tuhan angkat tangan tapi kalau papi angkat tangan Tuhan yang turun tangan papi angkat tangan Tuhan turun tangan, papi angkat tangan Tuhan turun tangan, tiga kali, tiga kali I don't even have a clue Tiba-tiba papi saya lompat Panas, tanganmu panas Tanganmu panas It's all new Kalau Tuhan intrupsi Baik yang mendoakan maupun didoakan You see God in place Disitu papi saya sembuh Dari sakit penyakit Amazing bagaimana Tuhan bekerja You need to encounter God seperti itu Oleh sebab itu Kalau kamu rendah hati You have no problem Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab dia piara kamu, dia piara papi saya Dia piara keluarga God sama sampai hari ini Sadar Berjaga-jagalah, lawanmu itu iblis Bukan orang Berjalan keliling-keliling Seperti singa yang mengaum-ngaum Mencari orang dapat ditelannya Tau gak caranya setan ngomong ke kamu gimana Kenneth Hagin Berkata setan itu kayak kurcaci kecil You know A little elf Dia selalu duduk di bahu kamu Karena setan itu kecil, makhluk kecil Kunyok bahasa Jawanya Kalau orang Jawa ngerti kunyok gitu apa Apa kunyok? Tina Munyok Dia duduk di bahu kamu Dan kamu lagi menanti Tuhan Lagi memproses kamu untuk merendahkan kamu Terus dia ngomong Terus sekarang kamu mau ngapain? Sekarang kamu mau ngapain? Jadi kalau kamu mau ngapain? Kalau kamu gak tahu kamu ngapain? Jadi kamu mau ngapain? Kan kamu gak tahu kamu bisa ngapain? Jadi kamu mau ngapain? Itu menteror kamu terus di pikiran kamu That's how the devil talk Sampai kamu terpepet Akibatnya kamu ambil pasal itu Diberesin sendiri Remember What the devil is saying So what do you want to do? Nah kita lihat Apa yang si Yosafat lakukan Oke ya Ini kita bikin dua bagian ya Dua talari 20 Kita lanjutkan Ke ayat yang keempat Dan Yehuda berkumpul Untuk meminta pertolongan Daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda Untuk Satu dua tiga Mencari Tuhan Untuk Untuk What are they looking? Mereka mencari perbuatan Tuhan Mesti diberesin Utang ditutup Rumah laku Semua bisnis lancar Tuhan lakukan lakukan Sentuh semua biar berhasil Tuhan Itu yang dicari Atau mencari pribadi Tuhan Pribadi Tuhan If you want to be successful The Bible is the success book Stop Nyari apa yang Tuhan mesti kerjakan Stop seeking God Cari Tuhan What is day by day Seeking God Buat apa kamu ngomong EHS EHS itu singkatan Orang Emosi Sehat Dewasa Rohani Nggak bisa emosi sehat Kalau nggak dicari Tuhannya Dari mana saya tahu Ayo kita lanjut Wow Keren nggak nih Satu GGA mencari Tuhan Keren nggak nih Lalu Yosafat berdiri Di tengah-tengah jemaat Yehuda Dan Yerusalem Di rumah Tuhan Di muka pelataran yang baru Pertanyaannya Dua tahun di 20 ayat 5 The question is Berapa lama dia berdiri? Anda nggak nanya? Kemudian Yosafat berdiri Di tengah-tengah jemaat Yehuda Dan Yerusalem Di rumah Tuhan Di muka pelataran yang baru Saya tanya How long? How long? Di tengah-tengah penyakit kanker Di tengah-tengah penyakit HIV Di tengah-tengah utang-biotang Di tengah gue diburu Sama bank What? How long Lord? You should ask God How long? And Anda mesti belajar What it is to wait upon the Lord Apa sih artinya? Menanti Tuhan What is it? Menanti itu kayak apa sih sebetulnya? Kita lanjutin ya Dan berkata Ya Tuhan Allah nenek moyang kami Bukankah engkau Allah dalam surga Bukankah engkau memerintah Atas segenap kerajaan bangsa Kuasa dan keperkasaan Ada di dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang Yang dapat bertahan melawan kau Bukankah engkau Allah kami Yang menghalau penduduk tanah ini Dari depan umatmu Israel Dan memberikan kepada keturunan Abraham Sahabatmu Untuk selama-lamanya Wah saya baca ini caranya Cara Yosabat ngomong sama Tuhan Saya bilang Wow You know what he's doing? Saya kasih kuncinya Pada waktu kita ngalami tekanan Waktu kita ngalami Kekacauan Kebanyakan orang itu ngalami Tiga hal Responnya Kabur Flea Fight Berjuang Mau beresin masalahnya Atau freeze Semenjak kita ikut LK3 Kita ngerti semua ini Dan saya bisa ngeliat Orang-orang sekitar saya Oh yang ini frozen Menghindar Ngilang Dia Ngomong apa-apa loh Yang satu Kabur Avoiding Yang satu Melawan balik Oh kita mesti begini Berinisiatif Visionaire Which one do you do? Yosabat melakukan sesuatu Yang saya mesti belajar Untuk ngeremukan diri saya Kemauan saya You know what he did? Tuhan You're the God My ancestor Kau Allah nenek moyangku Bukan kau Allah Yang ada di surga You know who you are Engkau memberitahu Atas segala kerajaan My God Kuasa keperkasaan Di tanganmu Ini kayak anak tadi gak Ngomong ke mamanya Pak Bapak keren sekali deh Saya bersyukur Bapak tambah sehat Makmur Bye-bye Pak ya Semuanya bye-bye Terus Bapaknya tanya Kenapa ya Lu ngomong begitu Bapak-apa Mau menghormati orang tua Kan udah mau sinjah Ini kayak dia tuh Lagi ngangkat-ngangkat Tuhan Waktu saya praktekin ini Buat saya bukan lagi ngangkat Tuhan Karena aku orang perfeksionis Orang kolerik Ngasukkan jilat But what I did When aku repeatin doanya si Yosafat Saya lagi ngingetin diri saya Apakah Tuhan buat kamu seperti itu Do you know him as what he is As who he is Jadi iman saya timbul siapa Tuhan Because saya reciting doanya ini Tak ulang-ulang Sampai saya ngomong Kok aku gak bisa natural sih Ngomong kayak gini Kok Yosafat bisa natural sih Setiap kali Tekanan terjadi Maktu pribadi saya dengan Tuhan When I recite this Kalau saya ulangi doanya si Yosafat It built my faith Ketakutannya mulai berkurang Pressure-nya Takutnya masih ada Tapi tekanannya mengintimidasi berkurang And iman percaya sama Tuhan yang ningkat When you have any problem Kalau anda sudah kena masalah Remember one thing Kamu cari Tuhannya And untuk nyari Tuhan Kamu mesti punya percayanya kuat Dan hubungan intimnya nyata Kalau gak ada hubungan intim Ulangi, ulangi, ulangi Sampai ini menjadi milik kamu Menjadi kamu And God punya relationship sama kamu That's what day by day does Itu namanya ibadah harian Anda mau tau Si Yosafat gak angkat pedang Gak angkat senjata apapun Selama dari serangan berita serangan masuk Tiga negara nyerang satu negara sendiri Tiga bangsa Tiga pemerintahan Nyerang satu negara kecil Dua belas suku Israel Dihantam padahal tanah itu diberikan oleh Allah Sebagai janji Allah kepada umatnya Sekarang mau direbut semuanya Mau disita semuanya Tiga negara lagi hancamnya Siapa Yosafat? Aku kecil aku gak punya apa-apa Tetapi Waktu dia mulai ngomong Waktu dia mulai berdoa Di ayat yang ke enam Dia gak ngomong Aku kecil Aku mau apa-apa Mati dong aku Itu gak pernah keluar Lihat yang keluar Tuhan Allah nenek moyangku Bukan kau Allah di surga Bukankah kau memerintah atas segenap Kerajaan bangsa Kuasa dan keperkasan Ada dalam tanganmu Sehingga gak ada orang bisa bertahan Melawan kau Oh kau Allah ku Kau Kami ini Yang kami Yang menghalau Kau Allah kami Yang menghalau penduduk tanah ini kan Di depan umatmu Israel Kau berikan Keberikannya kepada kami Kepada keturunan Abraham Sahabatmu loh Abraham Sampai selama-lamanya Ayat 8 Lalu mereka mendiami tanah itu Dan mendirikan bagimu tempat kudus Tempat baik Tempat baikmu Tempat baikmu Tiam Untuk namamu Dan kata mereka Bila sesuatu malapetakan menimpa kami Pedang Penghukuman Penyakit sampar Kelaparan Kami akan berdiri di muka rumah ini Di hadapanmu Karena namamu Tinggal di dalam rumah ini Dan kami akan berseru Kepadamu Di dalam kesesakan kami Sampai engkau mendengar Dan nyelamatin kami Sekarang Baru masuk deh Sekarang dilibatin Caranya ngomongin jago sekali Dia bikin Tuhan terlibat Dan bertanggung jawab Sekarang Lihatlah Itu Bani Amon itu Itu Moab itu Dan orang-orang pegunungan seir ini Tiga negara Tiga kerajaan Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir Engkau melarang mereka memasuki negerinya Oleh sebab itu mereka menjauhinya Dan tidak memusnahkannya Lihatlah Sebagai pembalasan Mereka datang mengusir kami Dari tanah milik yang telah Kau wariskan kepada kami Gue ini gak ada salah apa-apa Ini tanah juga dari lu Tuhan Ya Allah kami Tidakkah engkau akan menghukum mereka Karena kami tidak mempunyai kekuatan Untuk menghadapi Laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami Kami gak tahu Apa yang harus kami lakukan Tetapi Mata kami Tertuju Kepadamu But Our eyes Are on you Anda lihat Berapa persen Dia muliakan Allah Berapa persen Dia puji Allahnya Dan berapa persen Dia ajukan Kasusnya Dia diserang Kapan kau akan hukum mereka Jadi dia pelajari detail gak Bagaimana mereka ada di tanah itu Bagaimana mereka sampai memperoleh Bagaimana mereka diserang Dipelajari gak Cara penyerangannya Enggak emosinya yang keluar yang kotor Dipelajari Didikte Diurai Lihat keputusannya apa But our eyes Itu ada di slide But our eyes Are on you So all Judah Stood before the Lord With their infant Their wives And their children Tapi mata kami Tertuju padamu Dan semua bayi-bayi Semua orang tua Anak-anak Istri-istri Keluarga-keluarga Berdiri di hadapan Tuhan Jangan nonton pendetamu Mengalami mujijat Ini udah saatnya GGA mengalami kemenangan Secara kesatuan Sebagai tubuh Kristus Amen Sebagai penutup ya Yohanes 15 Saya baru ngerti ayat ini Now I understand this scripture Gara-gara Yosafat Anda belajar ya Dari Yosafat hari ini Di tengah masalah Yang dicari siapa Tuhan Dia gak cari Tuhan mesti membuat ini Mesti sediakan ini Gue butuh duit Gue butuh ini Gue butuh ini Gue butuh mobil Butuh rumah He doesn't even care I need you God Saya belajar dari siapa Dari Yosafat hari ini Di Yohanes 15 Ayat 5 dan 6 Yosafat hari ini Yosafat hari ini berkata seperti ini Akulah pokok anggur Dan kamu ranting-rantingnya Siapa rantingnya? Saya Saya jangan ngomong kita Kamu jangan wakilnya orang Siapa rantingnya? Saya Jadi kamu ganti Kata ranting itu dengan Namamu kan? Aku pokok anggur Dan Indri ranting Betul? Kamu tulis namamu sendiri Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Dia berbuat banyak Fruitfulness hidupnya Sebab di luar aku Kamu gak bisa berbuat apa-apa Dallas Willard ngomong seperti ini Kamu tau gak Waktu Yesus ngomong ini Dia ngomong apa? Sama aja kayak anak Mau belajar aljabar Tapi gak suka mencongak Gak suka fraction Gak suka Angka banding-bandingan Saya pakai bahasa level Zaman saya ya Gak suka hitung-hitungan Bagi-bagian Gak suka Kalau kamu gak suka Hitung-hitungan bagi-bagian Kamu gak suka akar Ya gak bisa aljabar Kamu dengerti gak? Untuk bisa aljabar Kamu mesti kuasa itu You got it? Untuk kamu bisa berbuah Dan hidupmu makmur Dan memuliakan Allah Membuktikan kamu murid Kristus Lu gak bisa Kalau kamu tidak ada di dalam aku You got it? Nangkap ya? Kenapa kosiyo safat berkata Mataku tertuju padamu Dan kita gak tahu Mesti ngapain Tetapi kita mencari engkau Why? Because di luar engkau Kita gak bisa ngapa-ngapain Gak ada satu ayat Perjanjian lama Sama perjanjian baru Yang tidak sinkron Allah gak pernah berubah Yesus berfirman Barang siapa tidak tinggal dalam aku Ini bagus banget Ia dibuang Keluar seperti Ranting Dan menjadi Layu Dan Kering Let me close with this ya Anda kalau minggu depan Saya bawa potongan Tanaman dari rumah Saya pernah bikin foto Waktu Pak Oman Lagi buka pager Aku lihat kebunnya Tetangga saya Banyak potongan-potongan Tanaman Tapi udah disampah Potong pagi itu Saya pulang sore Saya potret Kenapa saya potret Gak tahu disuruh kudus potret For this Barang siapa Tidak tinggal dalam aku Barang siapa Barang siapa itu siapa aja Orang Jadi bukan tanaman kan Orang sebetulnya Jika Indri tidak tinggal di dalam aku Indri dibuang keluar Seperti ranting yang layu dan kering Tadi tanaman Kalau dipotong sama tukang kebun Dilempar Supaya dipungut sama tukang sampah Waktu lagi nunggu Dia tetap ijo loh Untuk sementara waktu Sampai berapa jam kemudian Mulai lemes Tapi tetap ijo Berapa jam kemudian Mulai pudar ijo nya Besoknya udah coklat Betul apa tidak Abis coklat kering Abis kering Tukang sampah ngapain Bikin pajangan natal Atau dibakar Alias apa Kamu Mau jadi orang Kristen Hanya seminggu sekali Kamu aktif nyetor muka Itu pun gak nyatet sama sekali Dan anda berkata Aku hidup Aku Kristen Aku pasti mati ke surga Gak ada ayatnya Gak ada hukum kayak gitu Gak ada janji kayak gitu juga Because kalau kamu sampai keluar Di luar Tuhan Kamu dipotong Kamu tetap hidup loh Ijo loh Tapi akan mulai layuk Dan kering Yang perlu ditanya adalah Berapa tahun kamu udah kering The question is Kita itu Slide berikutnya please Slide 13 Slide 12 Saya mau kasih konklusi bagi kalian I really like this teaching Karena tahun 2023 Saya akan menghadapi kasus lagi Kita sebetulnya butuh pribadi Tuhannya Lebih daripada Apa yang Tuhan bisa buat Buat kita Being with Jesus Is the essence of Christianity And what sustain what you do for God This is the conclusion Hanya dari ayat 1 Sampai ayat 13 Dari 2 Tawarih 20 Berikutnya Berikutnya Jangan menghadap Kehadapan Tuhan Dengan daftar permohonan Selalu mulai Dengan ucapan Yang keluar dari hati Yang penuh ucapan syukur I'll give you the key To success Dua Tawarih 20 Ayat 13 BIMK Bahasa Indonesia masa kini Sementara itu Semua orang laki-laki Yahuda Bersama istri Dan anak-anak mereka Berdiri di rumah Tuhan Berapa lama Lakukan apa Di waktu itu Thinking God Give thanks to the Lord Gratitude Ucapan syukur Mengagungkan Memuji Menyembah Dan disitu Kau tuh Kamu menyembah Tuhan perang bagi kamu Tuhan gak akan perang Kalau kamu sambil Mainin browsing Handphone Nonton orang ngapain Orang berpikir Kalau menanti Tuhan Kita santai aja Nanti Tuhan yang kerjain No, no, no Menanti Tuhan Is as hard As what you say Day by day This is menanti Tuhan Are you learning? And kita minggu depan belajar The battle belongs to the Lord Itu bagian kamu akan suka Karena itu akan merubah hidupmu Dari penuh ratapan Menjadi pujian Amin Terima kasih Bapak Untuk pagi hari ini Bahwa kita belajar hari ini Dari Raja Yosafat Untuk mengalami kemenangan besar Kita butuh pribadi Tuhannya Bukan apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita But being with Jesus Adalah esensi Daripada kekristenan kita Yang akan menopang semua Apa yang kita sedang lakukan Sementara menanti Tuhan Ajarkan pada umatmu minggu depan Untuk mengerti Apa itu menanti Tuhan Bagaimana menanti Tuhan Berapa lama menanti Tuhan Setiap hari Setiap siang Sore malam Kita menghadap Tuhan Bukan dengan daftar problem Kesakitan kita Tetapi dengan ucapan yang keluar dari hati Yang penuh ucapan Terima kasih dan syukur Itulah kehendak Allah Di tengah situasi buruk I thank you Lord Jesus Kami bersyukur siang hari ini We give you praise Kami berterima kasih Kami meninggalkan 2022 Dengan ucapan syukur Dengan hidup yang tidak mengalami Hantaman Tapi kita mengalami tantangan baru Untuk merentangkan iman kami Untuk melihat umat Tuhan Di seluruh Indonesia Dimulai dari Bali dan BSD Mengalami Hubungan yang diperbaharui Hubungan yang revolusioner Dari mencari Tangan Tuhan Menjadi Berhubungan Dan mencari hatinya Tuhan Mencari pribadinya Tuhan Sehingga hidup dalam hukum Allah Yang mencintai Tuhan Dengan hati yang mencari Membarah bagi Tuhan Dan mencintai sesama Yang jauh dari Tuhan Tapi karena cintanya Allah Mengalir keluar dan melalui kami Orang mengalami kasihnya Kristus Lord we thank you Kami berterima kasih 2023 ini beda Gaya hidup kami Ritme kami beda Tuhan We thank you Untuk memperkenalkan pada kami Teman-teman sepelayanan Hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia Yang hidup dari Berjalan bersama Tuhan Berada dengan Tuhan Dan mengalami renovasi hati kita Untuk menjadi Seperba Kristus Dan hidup kami Akan penuh dengan Kelimpahan dan pertambahan Karena firmamu berkata Kejar kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua yang orang dunia cari Akan ditambahkan Tuhan pada kita Kami tidak kejar Yang dunia terbanggakan Kami mengejar Mata kami tertuju pada Biarlah ini Menjadi Terobosan Bagi jemaat GGA Di seluruh Indonesia Dan semua mitra kerja Maria Magdalena Ministri Dan semua teman-teman Pembelajar Alkitab Mereka Menjadi titik-titik Di tempat Di pulau-pulau Di kota-kota Dimana mereka berada Menjadi Alat Pembuat Api Igniting The Revolution Dari hidup Untuk minta-minta-minta Menjadi hidup Karena Bagi Tuhan Aku minta ini terjadi Tuhan Your kingdom come You will be done Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang sepakat katakan Amen Kita persiapkan Persembahan kita Pagi hari ini Saya menantang Anda semuanya Untuk stretch your faith Kita buka kedua Korintus 8 I really like this scripture Di 2 Korintus 8 Saya mau Anda baca Ayat 1 dan 2 It really touched my heart I really like it Anda kalau Kalau udah hidup Puluhan tahun Kayak Apose Indri Anda mulai Belajar ngerti lah ya Kalau mau jadi Dewasa Rohani Anda harus Mau melakukan Apa yang kamu Enggak suka lakukan Tapi perlu lakukan Akibatnya kamu Tunduk kepada Apa yang perlu dilakukan Dan tinggalkan Apa yang kamu suka lakukan Anda ngerti maksudnya ini Kita lihat ya Di 2 Korintus 8 Ayat 1 dan 2 Kita baca sama-sama 2, 3 Saudara-saudara Kami hendak Memberitahukan Kepada kamu Tentang kasih karunia yang dianugerahkan Kepada jemaat-jemaat di Makedonia Tentang apa? Grace Ayat 2 Katakan sama-sama Selagi dicobai Dengan berat Dalam pelbagai Penderitaan Lagi susah gak mereka Jemaat lagi susah Susah mental Depresi Resesi Ekonomi Semuanya Suka cita mereka Meluap Hati mereka itu penuh Dengan suka cita yang Meluap-luap Dan meskipun mereka Sangat miskin Ekonominya lagi Seret Namun mereka Kaya Dalam kemurahan Dan aku bersaksi Bahwa mereka telah memberikan Menurut kemampuan mereka Bahkan melampaui Kemampuan mereka Dengan kerelaan sendiri Mereka meminta Dan mendesak Kepada kami Supaya mereka juga Beroleh kasih karunia Untuk mengambil Bagian dalam pelayanan Bagi orang kudus Pagi hari ini Saya mau Undang Anda Untuk seperti orang Yang pakai jubah Pujian itu loh Di tengah-tengah Air hujan Musim dingin Kalau kau pakai jubah itu Kot itu Hatimu itu akan hangat Meluap Dengan bersyukur Sama dengan orang Makedonia Ngalami aniaya Gara-gara iman mereka Dalam Yesus Dianiaya secara fisik Oleh pemerintah Romawi Tetapi Dan orang-orang farisi Yang menentang Namun Hati mereka meluap Aku mau ambil bagian dong Aku mau ambil bagian dong Aku juga mau memberi Karena mereka tahu Selama bumi masih ada Hukum tabur dan tuai Pasti masih bekerja Kita mau partisipasi Apa yang the best Kita bisa beri I want to give So saya mau nantang anda Untuk kita Anda stretch your faith Menabur Untuk kita membangun Tempat pelayanan Emotionally healthy Spirituality Supaya saya bisa menjadi Alat Tuhan Menolong gereja-gereja Yang mengalami Kehancuran Mengalami Keseretan Mengalami tidak ada kehidupan Tidak ada kemajuan But Melalui emotionally healthy Spirituality Para hamba Tuhan Yang mengalami perubahan Kesembuhan Tuhan Kita mau bangun rumah Seperti itu Buat any church Gereja manapun juga Dari agama Aliran sinode Apapun juga I'm willing to serve them Seperti Tuhan ubah saya Bentuk saya Saya mau lihat Tuhan Bekerja buat mereka semua Saya punya empati Bagi mereka Untuk punya tempat Dimana mereka dihormati Disambut Dan mengalami Tuhan Karena mereka Merasa Dihormati Empati mereka terima Mereka terbuka Dan kesembuhan mulai terjadi Di hamba-hamba Tuhan And that really touch my heart Itu baru seorang rasul Pelayanannya kayak begitu You're not just building church meeting You're building people Kamu bangun orang So saya mengundang Anda Untuk invest di Bali Untuk pembangunan rumah EHS Bagi tempat GGA Fokus kita bukan di khotbahnya Fokus kita di melayani Jiwa-jiwa itu Ada amen So siapkan di amplop Anda Tulis disitu Persembahan khusus Untuk pekerjaan Pelayanan rumah Orang-orang Hamba-hamba Tuhan Mengalami Emosi yang sehat Dan dewasa rohani Berapa dari Anda rindu Gereja di Indonesia Gembalanya pada sehat Semua emosinya How many of you? Ya Karena kamu dombanya Kalau kamu dipelayani Sama orang sakit jiwa Kan susah Right? Oke kita tundukkan kepala Kita berdoa Bapak Ada amplop di tangan kami Ada embanking di handphone kami Ada curis di depan kami Ada klik BCA Atau merk bank lainnya Semua sarana ada Tapi yang kamu mau adalah hati kami Seperti hati orang Macedonia Itu yang dilihat Tuhan Bukan barangnya Engkau mau hubungan hati kami Dengan engkau Bukan materinya Buat kami menjadi bersuka Kita menjadi ambil bagian Dari apa yang perlu kami berikan Tuhan Aku minta ini Di dalam nama Yesus Kau bicara pada setiap kami Dari kekurangan Dari pas-pasan Yang umatmu ada Bahkan mereka sendiri Lagi kekurangan Seperti orang Macedonia Kita sendiri lagi tekor Tapi kami punya hati meluap Untuk juga membantu Siang hari ini Kami mau menjadi umat Yang berhati orang Macedonia Sehingga mereka tidak pernah Kekurangan satu haripun Allah kita Mampu menyediakan segala yang kita butuhkan Sesuai kekain kemuliaannya Di dalam Kristus Yesus Dalam nama Yesus Kami siap memberi Dari hati yang melimpah Dengan sukacita Dalam nama Yesus Amen Siapkan persembahan Anda Anda bisa cash Pakai amplop Pakai kuris Anda bisa minta sama usher Untuk foto Scan kurisnya Di layar juga ada kuris Anda juga bisa pakai e-banking Atau klik BCA Atau m-banking Jam setengah tujuh pagi Saya sudah nabur tadi pagi Berapa dari Anda bisa percaya Bahwa Tuhan tidak perlu Jam, musim, dan tahun Untuk Dia bisa memberkati kita Kalau kita siap memberi So tadi pagi-pagi-pagi Saya sudah menerima jam setengah tujuh pagi Saya menerima benih Oke Para musiknya Kita menyanyikan lagu Give And it shall be given to you Good measure Press down Shaking together Running over Oh Tuhan Tali suaranya Henry Dipijat sebentar Tuhan Hanya kita berdua Yang trek-trek Yang lain pada pakai alat Kalau kita trek-trek terus Heru gak bisa sakit Bohong Yang namanya Catherine Mary Itu gak ada sakit Karena hanya kita berdua Yang habis suaranya Tapi tidak habis So Sony lagunya namanya Give And it shall be given to you Dari Ron Kenoli Kalau sudah kita berdiri semuanya Kita hormati Tuhan Yang kita rayakan Tuhan hari ini Karena Anda hatinya balik ke Tuhan Karena kita balik ke Tuhan Tuhan balik ke kita Kita pasti disambut Kayak membelainya Dan apapun yang anaknya butuh Pasti Papa kasih Right Oke angkat amplopnya Angkat handphone kalian Bapak kami berterima kasih Ini iman kami di awal 2023 This is the beginning of our faith Kami mau halaman baru 2023 kami Benar Orang benar hidup karena percaya Bukan karena melihat So by faith Dari kekurangan kami Kami juga kata dunia lagi apes Tapi seapes-apesnya kami Tuhan Kami bisa beli pulsa loh Pulsanya itu kami korbankan Untuk membangun Jiwa-jiwa para pemimpin gereja Mengalami kesembuhan ilahi Kalau pemimpinnya sehat Jemaatnya yang dipegang Pasti sehat So Lord Terima kasih Untuk Multiplikasi Dan buah kepenaran Di dalam hidup kami Dalam nama Yesus yang sepakat Katakan Amen Ayo drumnya keluar Ini mendadak Ampun nih Ampun nih Ampun nih Ini di belakang layar Kita munculin di panggung hari ini Ampun nih Jangan lupa Hasil Langu tua kita Ini Lukas 6 Lukas 6 Etika 8 Kamu tenang aja pelan-pelan Tarik napas Kasian dia loh Ini generasi baru Waktu kita tua Waktu kita muda Dia belum ada Kita tua Dia baru lahir Jadi dia agak Sirna lagunya Ini kata-katanya Lukas 6 3 8 Beri maka kamu akan Diberi Ukuran yang baik Dipadatkan Dipocakan Akan dicurahkan Kedalam beribaanmu Jadi nanti kalau nyanyi Pakai peragaan Karena ini profetik Kalau tidak diragakan Pathetik You believe it You do it man So This is how you do it Okay And give It will come back to you Good measure Press down Running over Dari Kelimpahan keripaanmu Baru kamu beri And Tuhan selalu isi benihnya Selalu Tabunganmu gak pernah kosong Makanya dikosongin Supaya gak tumpah Halo Dikosongin kasih untuk pekerjaan Tuhan Amen 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 18 16 17 Oke, so sekali lagi ya, so you go home knowing, nah kata you itu kalau si Ron, inilah punya Ron Kenoli. Kalau you itu cocoknya WL nya yang nyanyi ke kamu. Tapi now you sing for yourself, so you change your you dengan me. Anggap ya, siapa yang kedinginan di ruangan ini? Angkat tangan, angkat tangan, yang kedinginan, yang kedinginan. Kamu si gue yang paling keceng hari ini. Anybody who called, let's shake it together. Three, two, one. And gave, he will come back to me. With pressure as I was shaking together, running over. And gave, he will come back to me. When I give, give to the Lord. And gave, he will come back to me. With pressure as I was shaking together, running over again. And gave, he will come back to me. When I give, give to the Lord. When I give, when I give, give to the Lord, when I give, when you give, give to the Lord. Angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Everybody di rumah, angkat tangan kalian. For God so love you, Tuhan begitu cinta anda, maka dia berikan nyawanya sendiri, anaknya bagi anda. Tuhan memberkati engkau, lindungi engkau dengan anaknya, hidup di dalam kalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai, semuanya yang ada di online, kita berjumpa lagi minggu depan. Dan anda disertai Tuhan, stay di dalam Tuhan, Tuhan di dalam anda, anda akan berbuah. Di dalam nama Yesus yang terima berkat ini semua katakan, Amen. God bless you, have a good Sunday. And anda yang ada anak-anak Yesus, kita akan berkumpa.